Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Alvin dan Bu Rahman 7101-421-385 Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua jurnal yang berbeda yaitu jurnal pertama itu pangkitatif dan yang kedua itu kualitatif Di sini saya bertujuan untuk menyelesaikan studi manta kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Perantoran dengan Drusen Abu Ahmad Jaroji Oke, langsung saja untuk yang pertama itu mengalami masalah untuk pendekatan kualitatif itu masalahnya yaitu pengaruh motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja bergawai pada badan kebegawaian sumber daya manusia Kabupaten Tangerang Provinsi Bandar Sedangkan untuk pendekatan kualitatif implementasi aplikasi sistem informasi kinerja dan absensi pegawai atau SIKAPI bagi disiplin pegawai ASN di BKD Provinsi Lampung Untuk tujuannya sendiri, untuk kuantitatif yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di badan kebegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Tangerang Bantan Selain itu untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di badan kebegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Tangerang Bantan Dan untuk yang terakh itu untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan motivasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai, badan kebegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Tangerang Bantan Untuk tujuan dari pendekatan kualitatifnya Yang pertama yaitu untuk mengetahui implementasi aplikasi sitapi pada BKD Provinsi Lampung Dan yang kedua yaitu mengetahui aspek pengambat dan upaya yang dilakukan dalam implementasi aplikasi tersebut Dan untuk metode pengumpulan data untuk kuantitatif sendiri yaitu menggunakan berdekatan kuantitatif deskriptif dengan cara membagikan kuisioner Teknik-teknik analisis data yang digunakan dengan analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atau semua pegawai Negeri sipil di badan kebegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2017 yang bersumlah 69 orang Sedangkan yang pengumpulan data kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi wawancara semi-restruktur dan dokumentasi berupa rekaman baik tulisan maupun gambar Selanjutnya yaitu analisis data Untuk kuantitatif, instrumen penelitian variable motivasi kerja X1, budaya organisasi X2, dan kinerja buah-gawai berupa kuisioner dengan scoring model Likert yang diisi dengan responden pada kuisioner yang dibagikan skala Likert terdiri dari 5 Sekalanya itu, sangat setuju atau SS Setuju S, cukup setuju CS, tidak setuju TS, dan tidak sangat setuju STS Dengan berupa penilai untuk penyataan positif maupun negatif Untuk penulisan hasilnya Maaf sebelumnya, untuk analisis data dari kualitatif Yaitu analisis data pada artikel ini melibatkan Sekretaris BKD, staff bagian kedisiplinan BKD sebanyak 2 orang, dan pegawai ASN BKD Provinsi Lampung sebanyak 2 orang Untuk cara penulisan hasil pembahasannya Untuk kuantitatif dari hasil perhitungan yang telah dicantumkan pada artikel Dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar adalah 0,000 Dan nilai F hitung sebesar 25,311 Dasar pengambilan keputusan adalah Tingkat signifikasinya sebesar 5% atau 0,05 Karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 Maka secara simultan, variable motivasi kerja Dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dan dapat dilihat dari pengambilan keputusan lain Yaitu nilai F hitung harus lebih besar dari F table Untuk menentukan adanya pengaruh dari variable independent terhadap variable dependent Dari perhitungan di atas Dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 25,311 Sedangkan F table dapat dilihat dari DF pembilang sama dengan 2 Dan penyebut 66 dapat didapat 3,14 Oleh karena 25,311 lebih besar dari 3,14 Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variable motivasi kerja Dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Untuk pembahasannya sudah disusun dengan singkat dan jelas Dan pembahasannya tersebut merupakan implementasi dari data yang diperoleh Untuk cara penulisan dan hasil pembahasan dari kualitatif Yaitu dalam penelitian kualitatif Penyajiannya, hasil dan pembahasan dapat dilakukan Dengan menggunakan teks yang bersifat naratif Penyajian data ini bertujuan untuk Mengorganisasikan dan menyusun data sehingga lebih mudah dipahami Langkah-langkah dalam analisis data meliputi reduksi data Penyajian data dan penarikan kesimpulan Reduksi data melibatkan merangkum dan memfokuskan pada hal-hal Penting yang sesuai dengan topik penelitian Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk kurayaan singkat bagian Hubungan antar kategori atau flow chart Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir Yang menghasilkan teman baru yang sebelumnya ada Untuk pembahasannya Mengenai implementasi aplikasi sistem informasi kinerja Absensi pegawai atau sikap Hibadan kepegawaan di daerah Lampung Menunjukkan bahwa aplikasi ini telah berjalan dengan baik secara umum Implementasi diukur melalui 4 dimensi Yaitu komunikasi, sumber daya pemahaman pegawai, dan sarana-prasarana Komunikasi telah dilakukan dengan baik melalui sosialisasi Namun penerapan sumber daya belum optimal Karena kurangnya sarana-prasarana yang memadai Masalah yang sering muncul adalah sistem aplikasi yang terkadang menghambat Sehingga perlu penyempurnaan Selain itu terdapat kendala sumber daya manusia Di mana beberapa pegawai kurang menguasai teknologi Untuk mengatasi ini, pelatihan khusus, bimbingan teknis telah diadakan Koordinasi dan kerjasama antar pimpinan dan pegawai Diperlukan untuk mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi secara optimal Serta melakukan penyempurnaan lebih lanjut demi peningkatan disiplin pegawai Selanjutnya itu kelebihan pendekatan melalui kuantitatif Yang pertama itu topik yang dibilis sudah relevan dengan permasalahan di dunia kerja sekarang ini Yang kedua itu menggunakan metode penelitian yang memberikan data konkret Selanjutnya itu kualitatif Untuk kelebihannya itu yang pertama itu topik yang diangkat secara relevan dengan era digital Yang kedua analisis yang dilakukan sudah sistematis Dan yang ketiga penulisan dicantumkan, mensantumkan saran yang praktis Untuk peningkatan menggunakan aplikasi sikap tersebut Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu sampel yang digunakan terbatas Yang kedua artikel ini kurang mendalam menjelaskan bagaimana budaya organisasi dan motivasi kerja Untuk memengaruhi kinerja Yang untuk kualitatif sendiri itu adanya keterbatasan pembahasan dengan sumber daya manusia Yang kedua tidak ada data yang konkret Dan yang terakhir itu artikel disusun terlalu padat sehingga memberikan kesan sulit dipahami Selanjutnya itu perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berjuang untuk menjelaskan Meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau variable yang timbul di masyarakat Yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi Sedangkan untuk kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah Dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi dan data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar Bukan angka Pendekatan kuantitatif lebih sesuai ketika tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan Meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau variable yang timbul di masyarakat berdasarkan apa yang terjadi Metode kuantitatif digunakan untuk membuat deskripsi yang sistematik, faktual dan teliti mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah terkentu Selain itu, pendekatan kuantitatif juga digunakan untuk menganalisis pengaruh variable satu dengan variable lain Seperti pengaruh motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Pendekatan kuantitatif lebih sesuai digunakan untuk ketika meneliti pada kondisi objek yang alamiah Di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci Selanjutnya itu, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dari judul di atas, dapat diambil pernyataan bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di perusahaan XYZ Dalam pendekatan kuantitatif, pendekatan ini menyebabkan pengumpulan dan analisis data menurut merik Dalam kasus ini, survei atau questionnaire dapat digunakan untuk mengukur motivasi mereka Dan mengaitkannya dengan tingkat retensi mereka Dalam pendekatan kuantitatif, pendekatan ini melibatkan wawangan secara mendalam Atau diskusi kelompok untuk memahami pengalaman dan pandangan waktu karyawan Mengenai motivasi kerja dan alasan mereka menilakan atau bertahan di perusahaan Dalam situasi ideal, penelitian dapat menggunakan kombinasi dari kedua pendekatan Misalnya awalnya, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami konteks dan proses motivasi kerja secara mendalam Lalu, dilanjutkan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dan menganalisis data secara objektif dan dapat digeneralisasi Integrasi ini membantu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif Tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pakawai Bek perspektif mikro maupun makro Dengan demikian, penelitian dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan berguna untuk meningkatkan kinerja pakawai di perusahaan XSZ Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan atau review jurnal dengan dua jurnal berbeda Yaitu mengenai pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif Mungkin cukup saja dari saya Sekian dari saya Kurang lebihnya minta maaf Wassalamualaikum Wr. Wb